Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas kembali terkait dengan cara melakukan pemprograman Arduino Simulasi yang akan kita buat program di video kali ini adalah untuk membaca nilai input digital nilai input digital pada push button atau tombol tombol yang akan kita buat nantinya ya dan kita simulasikan di Proteus Proteus adalah media yang paling bagus untuk melakukan simulasi hardware di Arduino jika kita belum mempunyai hardware fisiknya lalu bagaimana yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan simulasinya yang pertama kita harus siapkan ada rekrutmennya ya yaitu adalah Arduino IDE Arduino IDE ini yang dipakai adalah yang versi terbaru kemudian untuk yang kedua adalah Proteus 8 Professional juga ini wajib karena ini yang kita gunakan untuk melakukan simulasinya lalu untuk yang ketiga adalah komponen rangkaian pembacaannya komponen rangkaian pembacaannya nanti kita akan butuh library Arduino kemudian rangkaian tombol nanti kita buat ya untuk ketiga adalah serial monitor serial monitor ini nanti kita pakai virtual terminal lalu bagaimana untuk pembuatannya mari kita simak video kali ini baik disini saya sudah masuk ke Proteus 8 Professional di schematic chapter komponen yang perlu kita upload adalah kita cari Arduino boleh menggunakan Arduino Uno ini atau menggunakan Arduino yang modelnya sama persis yang ada di hardware fisik ini saya pakai ini aja supaya lebih keren kemudian kita cari button oke button ini kita oke kita buat dua button ya dua button untuk nanti simulasi dua buah input dua buah input tombol satu dan tombol dua kita simulasikan seperti itu nah kemudian kita cari resistor kita gunakan ini untuk melakukan media pull up pull up system oke kita buat ini kayak gini ya ada dua ya berarti pakai dua resistor terus ini nilainya dibuat 1 kg saja kita ubah ini kan 10 kg kita ubah 1 kg supaya tidak terlalu berat nanti input yang tegangannya kemudian kita cari power ini untuk sumber tegangan sumber tegangan VCC nya VCC nya itu 5V ya kita sambungkan ke resistor ini juga sama nah yang satunya kita masukkan ke salah satu pin dari button nya kemudian untuk tombol satunya nanti kita masukkan ke pin berapa ya pin 3 ya pin 3 kita masukkan ke tombol 1 terus pin 2 nya kita inputkan untuk tombol 2 nya kemudian saya butuh ground ya ground ini nanti untuk media pull active flow ya jadi ketika tombolnya ditekan nanti tegangan ground ini akan mengalir ke input di pin 2 dan pin 3 terus ada satu komponen lagi untuk serial monitor ya kita butuh virtual terminal bukan terminal stasiun ya ini terminal virtual TX ini ditaruh ke RX RX yang dari Arduino kita sambungkan ke TX virtual terminal nya nah disini kita sudah selesai untuk membuat rangkaian push button nya atau tombol pembacaan tombol digital ya lalu kita masuk ke Arduino nah disini saya sudah membuka Arduino nya yang langkah pertama adalah kita buat variable variable untuk menentukan nama tombol kita buat define define tombol 1 ada di pin 3 ya kita cek lagi ini di pin 3 itu dia masuk ke tombol 1 jadi kita tulis tombol 1 3 cara penulisannya seperti ini ya kemudian define lagi kita definisikan variable tombol 2 itu ada di pin nomor 2 kemudian kita masuk ke ini void setup nya karena ini nanti kita akan mencoba melakukan serial monitoring kita setting dulu serial begin dengan code rate nya 9600 jangan lupa titik koma kemudian kita atur mode dari pin tombol mode pin mode tombol 1 itu sebagai input cuman input nya adalah pull up kita pull up begitu pula dengan pin mode pada tombol 2 kita buat input pull up di void setup ini sudah selesai kemudian kita masuk ke void loop nya void loop ini nanti digunakan untuk menjalankan program utamanya program nya ini secara berulang akan berjalan terus menerus nah kita coba untuk menyimpan data pada nilai yang terbaca pada tombol 1 ini ke salah satu variable integer disini saya buat integer input 1 sama dengan untuk membaca nilai data digital kita ada fungsi digital read kemudian yang dibaca adalah tombol 1 untuk disimpan ke variable input 1 kemudian kita buat juga integer input 2 dengan sama fungsinya digital read untuk variable tombol 2 lalu kita coba untuk tampilkan nilai pada input 1 dan input 2 ini di dalam serial monitor atau virtual terminal yang kita buat tadi di proteus caranya adalah serial print jadi kita serial print itu adalah untuk mencetak nilai variable dalam tanda kurung input 1 oke dan kita buat lagi serial dot print input 2 ini untuk mencetak data pada variable input 2 buat satu baris lagi serial dot print ln print ln ini maksudnya adalah untuk mencetak data enter data enter sehingga nanti yang tertampil di virtual terminal nanti jadinya data input 1 dan data input 2 kemudian di enter kita coba save terlebih dahulu kita pakai nama apa ya tutorial button nah gini aja ya sudah kalau sudah kita coba untuk export binary nya compile binary nya kita buat hexa untuk dimasukkan ke programmer di proteus ini oke caranya adalah sketch export compile binary kita tunggu sampai muncul di bawah ini done compiling nah disini sudah ya oke kalau sudah kita masuk ke rangkaian proteus yang kita buat tadi ya masuk ke ini simbol node nya kita masuk di addmail klik double di program file ini nah disini kan kosong ya kita klik open kita cari yang kita simpan tadi dimana ya disini nah ketemu cari yang tutorial nama yang kalian simpan tadi dan nilainya adalah .hack ini di akhir .hack kemudian open kalau sudah oke kita buktikan dengan cara untuk merunning dengan tombol play yang ada di kiri bawah disini nah disini terlihat ya oh ini kecil banget ini akan saya perbesar jadi ini nilainya 1 1 kemudian enter 1 ini untuk tombol 1 nya dia langsung mendapatkan nilai digit 1 height VCC ini juga untuk tombol 2 nah ketika tombol 1 ini saya tekan maka otomatis ground nilai 0 ini akan masuk ke sini dan diteruskan ke input pin 3 kita coba harusnya jadi 0 nah disini menjadi 0 oke ini supaya terlihat ini saya taruh sini ini kita cek nah 0 ya ini tombol 1 ini tombol 2 jadi 0 jadi 1 0 oke jadi sudah bisa kita baca untuk data digital pada input tombol atau push button seperti itu kita stop dulu baik seperti itulah tadi bagaimana caranya untuk membaca input input digital yaitu kita terapkan menggunakan tombol push button dimana ketika tombol 1 ditekan dia akan menampilkan data 0 atau active low karena dia ketika tombol ditekan itu sebenarnya pinnya terhubung ke ground atau ke tegangan 0 0 fall nah seperti itu baik semoga pada video kali ini bermanfaat mohon maaf jika ada salah kata dari saya jika kalian masih kebingungan silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe like and share kepada teman-teman kalian semuanya supaya bisa berkembang see you next time goodbye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati